sore fitro dimana fitro ya assalamualaikum oke terputus silahkan diulang lagi ya fitro ya tabung lagi di 0751 812 878 assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh ya dengan siapa dimana jadi sudah ada sudah yuk silahkan pertanyaannya jadi apa judulnya tadi sudah judul kita hari ini yaitu azan dua kali subuh menyatakan ujizat ramadhan azan dua kali subuh menyatakan ujizat ramadhan oh ujizat ramadhan ujizat ramadhan ujizat ramadhan ingin menanyakan ini kan bulan ramadhan ramadhan yang mana yang akan dinilai Tuhan sukses berhasil sampai akhirnya mendapatkan akibat setikannya yaitu dari kemenangan bukan ada persisat wajib ramadhan itu saja lah pertanyaan itu di sudah jelas sudah jelas sudah ya jelas terima kasih sudah dan Ustaz Tergaun banyak maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam yang bertakwa maka disebut nanti di bulan sawal itu disebut hari kemenangan menang mengendalikan hawa nafsu bukan membunuh ya tapi mengendalikan hawa nafsu misalnya sahwat siang hari bagi orang yang punya pasangan yang sah itu harus mampu menahan sampai malam karena di malam hari pun Allah mempersilahkan berdasarkan Al-Baqarah 187 nah yang halal saja bagi orang yang sudah punya pasangan diharamkan harus mampu apalagi menjauhkan yang haram yang sudah diharamkan tentu harus lebih mampu lagi ini terus untuk mendapatkan kemenangan kembali kepada fitrah ya memang menjaga diri menjalankan perintahnya menghentikan segala larangannya lebih dari itu menghiasi diri dengan pakaian taqwa ada rasa malu sopan atau bisa juga dikemas dalam ucapan menonjolkan keredahan hati dan ketinggian budi ya insya Allah semua menyenangi Allah pun reda itu lebih kurang uncu dikembalikan sama Pak Yudi baik kembali penggara jalan telepon 0251 812 8178 oke ini kita ke fitro ke fitro yang berkirim voice note kita dengarkan dulu oke silahkan kembali di lain telepon 0751 812 878 atau bisa melalui WhatsApp 0751 812 penempatan sore hari ini yang ingin bergabung musikannya kita terus berkait waktu kita pada penempatan sore hari ini yaitu tentang suku aduk 2 kali subuh menyatakan puncak kemarin silahkan terlihat hari pukul 17 lewat 23 menit waktu kemudian wcwara dari 721 28 28 28 28 misal kalau di website 28 29 66 66 75 di kesempatan sore Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari lagi dalam dampak Haji Fidaos, maaf tadi terfokus di telepon, maaf izinannya Pak Haji, bagaimana cara kita itu mengangkutkan arah kibot, itu saja Pak Haji yang kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baik, menentukan arah kibot, ya kalau petunjuknya itu ya, Fawalli wajahaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke masjidil haram, nah tentu idealnya kalau musalah dan masjid dibangun, arah kibotnya sudah ditentukan, Memang banyak ditemukan musalah masjid, kibotnya tidak tepat, lalu sudah ada yang dibetulkan, ternyata ada juga yang masih belum, bahkan Pak Yudi, Ada yang sudah diberitahu salah, tapi tetap saja belum dibetulkan, pada resmi himbawan dari Kementerian Agama juga. Nah, terus di rumah bagaimana? Sekarang sudah ada aplikasi di Android, di HP, kemana arah kiblat, itu per negeri itu ada, yang penting cara letaknya jauh dari besi, HP itu datar, itu sudah bisa dipakai. Bisa juga dengan kalender Muhammadiyah yang beredar di Sumatera Barat, itu ada data setiap hari, menentukan, menentukan arah kiblat ya, menentukan arah kiblat, ada datanya setiap hari, pendengar yang berbahagia, Misalnya sekarang bulan Maret, sesuaikan tanggalnya, kalau ini bisa bulan sekarang, bisa bulan 4 nanti, pokoknya bisa setiap hari, ada kolom sesudah salat isa, itu dicocokkan jamnya dengan tanggal. Lalu benda lurus yang disinari oleh matahari, garis bayang-bayang benda yang tegak lurus itu, maka itulah dia arah kiblat. Memang setiap hari beda-beda, sekitar 3 menit, tapi hasilnya sama, karena Ka'bah kan tidak kemana-mana. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah, yang letaknya di Mekah, jadi maksudnya tidak kemana-mana dia, Yang diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam, Ali Imran ayat 96. Jadi saya kira begitu, jadi di rumah-rumah, pendengar semua yang saya hormati, pastikan arah kiblat di rumah, Karena menentukan arah kiblat bukan kemana matahari terbenam, matahari terbenam kan selalu berpindah-pindah, Sedangkan Ka'bah tidak ada berpindah. Jadi kalau sudah dapat garisnya, dipermanenkan, siapa saja yang salat di rumah itu, sudah ada petunjuk. Boleh dicet ya, boleh dengan garis, atau apa saja, ini sangat bagus. Rumah sewaan, kosan tentunya, apakah rumah diperjual belikan, tempat penginapan, harus ditentukan arah kiblat. Karena arah kiblat tidak hanya untuk salat saja, kalau berdoa, baca Quran, lebih utama menghadap kiblat. Itu lebih kurang cara menentukannya. Nanti kalau ada kesulitan, atau ada permintaan resmi, Saya sarankan bagi pendengar, di daerahnya, masjid dan musalahnya belum pasti kebenaran arah kiblat. Agaknya itu boleh dilayangkan surat permohonan ke kemenak kabupaten kota. Atau yang di Padang bisa langsung ke kemenak provinsi. Karena alatnya cukup memadai. Itu saja, lebih kurang dikembalikan pada Pak Yudi. Baik, kita kembali terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan cepat di mana ini? Ya, biasa lah. Aku sudah kenal. Ya, biasa. Ya, jadi ya Pak. Kita lanjut. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Begini, Bu. Ini saya agak ketulitan menghadapi salah satu kepanyakan dari santri saya. Jadi walaupun saya nekwa, tapi tetap boleh mengajar Tuhan kan, Bu ya? Boleh, iya. Tadi ada santri saya yang dari Pasaman Timur lagi ngaji. Jadi saya undur dulu untuk bertanya. Sekarang dia sudah putus. Ini, Bu ya. Ini saya menemukan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, ya Bu ya. Dalam dua ayat yang berbeda. Yang pertama, ayat 4-6, ya. Bunyinya, A'udzubillahimna syaitanirrohim Wa min dunihima jannatan Bagi orang yang bertakwa Eh, maaf ya. Wa janal da janatai midan Gitu kan. Nah, bagi orang yang bertakwa Ada dua surga. Nah, itu. Jadi yang dia maksud itu Yang dimaksud dalam ayat ini Surga apa saja yang kedua. Yang dua surga itu. Nah, yang kedua Itu Ayat ke-62, Bu ya. Dari surah yang sama. Yang bunyinya Wa min dunihima jannatan Artinya, diantara dua surga itu Ada dua surga lagi. Nah, jadi saya bingung nih, Bu ya. Untuk mentadaburi Kedua ayat ini. Terima kasih, Bang Rudi Maswar. Bu ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini kan menyangkut dengan tafsir ya. Saya belum membaca ulang, Belum membaca beberapa Pembahasan tentang ayat ini. Tapi sepintas sudah Saya coba Maklumi, pahami. Bahwa Pernyataan surga itu dua ya. Ada pilihan. Jadi dua tidak mesti Maknanya satu, dua. Terus tiga, empat. Misalnya kalau disebut Tujuh lapis langit. Nah, jadi tidak mesti Dia sebanyak Tujuh, enam tambah satu. Jadi, menyatakan Tujuh itu banyak. Jadi, dua Ada pilihan. Jadi, dia bebas. Terus, Ternyata Di samping dua surga itu Ada lagi dua surga yang lain. Kenikmatannya Tidak kalah pula asiknya Daripada dua surga sebelumnya. Jadi, memang Dalam salah satu hadis Dipahami begini. Apa indahnya Nikmatnya di surga itu Tidak pernah terbesit Di hati Terpikiran di otak Bahwa keadaannya Begini-begini. Jadi, kalau di dunia ini Apakah itu melalui tafsir Keterang-keterangan Itu bahasanya Bahasa pendekatan Perumpamaan. Misalnya Di surga ada pisang Ada kurma Misalnya ya Ada air mengalir Tapi, seperti apa Indahnya air mengalir di surga Begitu sampai di surga Tidak terbayang begitu apanya Seperti Nikmatannya Jadi, inilah sebenarnya Yang membuat kita rindu Untuk masuk surga Apapun yang terindah Di dunia ini Itu kan memang Belum seberapa Tapi, kata Dua teknis Tentang dua surga Tadi Agaknya ini perlu Dibaca ulang Inilah bagus ya Bu Yan Saya juga Termotivasi Baca ulang lagi Ar-Rahman Ayat 46 Dan 62 Saya memang belum Membaca ulang Tapi, kalau misalnya Sesuai dengan bidang saya Surah Ar-Rahman juga Bu ya Tuhan yang menjaga Dua timur Dan Tuhan menjaga Dua barat Mana pula Dua timur Dua barat Dalam pelajaran ilmu bumi Atau bumi antariksa Kan tidak ada Tapi, dalam Al-Quran ada Apa maksudnya? Saya ini Agak paham lah Bahwa Allah menjaga Dua batas terbit Matahari di timur Dua batas terbenam Matahari di barat Kalau Bulan Desember Matahari itu terbitnya Ia di timur Tapi, belahan Selatan Itu juga terbenamnya Di barat Tapi, belahan selatan Sehingga Australia New Zealand Amerika Selatan itu Musim panas Atau terang-benerang Sedangkan Irlandia Jepang Atau negeri-negeri Yang ada di belakang utara Itu musim dingin Tapi, di bulan Juni Matahari itu terbit Dan terbenamnya Timurnya belahan Utara Terbenamnya Barat Belahan utara Jadi, ada dua batas Terbit Dan terbenam matahari Itulah yang dimaksud Tuhan menjaga Dua batas Terbit Matahari di timur Dan Tuhan menjaga Dua batas Matahari terbenam di barat Tapi, kalau dilihat Terjemahnya kan Tuhan menjaga Dua timur Dan Tuhan menjaga Dua barat Itu kira-kira Buya Doakan saya bisa Membaca Lagi Pada surat Rahman Ayat 4 6 dan 6 2 ini Apa maksud Dua surga Yang berbeda tadi Terima kasih Buya Ahmad Khalidi Ya, baik Baik Kembali Berdengar Bagaimana menjaga Bagaimana menjaga Bagaimana menjaga Bagaimana menjaga Bagaimana menjaga Bagaimana menjaga Bagaimana Bagaimana menjaga Tetap belajar Dengan siapa Dengan siapa di mana Ini Bu Nur disimpan Silahkan Bu Nur Bu Nur Tidak Berhak Di Yang Yang Terima kasih.